Menurun itu sebab maksiat Pernah Imam Syafi'i, saya ini kok lupa Apa katanya Ustaz yang wakil, kamu jangan maksiat Jadi iman itu bisa naik, bisa turun Makanya kalau kita ini sudah biasa untuk sholat jamaah Jangan sampai dilupakan Karena kalau kita sudah meninggalkan sholat jamaah sekali dua kali Maunya nanti beberapa kali Mengulanginya itu repot Orang sudah merojak Al-Quran Kok di jasa mau libur tiga hari Maunya libur satu bulan Jadi kita kalau sudah beramal ibadah Upayakan rutin Kecuali dalam kondisi kita sakit Dalam keadaan terpaksa yang lainnya Boleh Ya tetapi Kalau orang beramal selalu Kok maksiat Maksiatnya ini menutupi Baiknya Bayangkan kita punya Yaitu timbunan beras Lalu ada sampah Ya tertutup Amalmu baik itu akan menutup dosa Sebaliknya amalmu dosa itu akan menutup Amal baikmu Jadi untuk supaya kita meningkat Iman kita Kita harus Continue Mudah Beramal soleh Menutup ilmu Mengamalkan yang wajib Mengamalkan yang sunat Kita sibukkan betul Jangan sampai kita menggunakan Waktu rekreasi Ya Kemudian juga Ya kesana kemarin Tanpa ada manfaat Kita tidak tahu Rekreasi di pinggir pantai Mati di situ Tapi kalau kita ke masjid Meninggal di sini Alhamdulillah Bukan kita ke masjid Mau minta mati Tidak Sampai jumpa